Masyarakat di perbatasan negara Indonesia dengan Timur Leste masih belum tersentuh listrik. Tak hanya kesulitan mendapat informasi karena tidak bisa memutar televisi atau radio, banyak anak-anak juga kesulitan belajar karena tidak ada penerangan di rumah mereka. Gelap Gulita. Suasana di kampung Fohomea, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, sudah belasan tahun kondisinya seperti ini. Dikala matahari mulai terbenam, warga mulai masuk ke dalam rumah untuk menyalakan lampu dari minyak tanah untuk menerangi sebagian isi rumah. Tidak hanya satu rumah yang mengalami kondisi ini, namun satu kampung yang dihuni 67 kepala keluarga belum pernah tersentuh listrik. Anak-anak yang akan menghadapi ujian sekolah biasanya terpaksa belajar berkelompok ke salah satu rumah temannya yang memiliki lampu tenaga surya. Lantaran, lampu ini memiliki penerangan yang lebih dibandingkan lampu dari minyak tanah. Ini dari 2008 sampai sekarang belum ada lampu, listrik belum masuk. Belajar anak-anak itu, biasanya dorong biasa cari lampu terang. Jadi malam biasanya ajak, ajak teman yang satu dengan teman yang lain, biasa cari lampu untuk mereka belajar. Kami sudah ajukan ke pemerintah, buatkan satu proposal buat pemerintah, tapi sampai hari ini belum terjawab. Masyarakat di kampung Fohomea tak hanya memikirkan nasib anak-anak mereka yang kesulitan belajar, namun juga memikirkan masa depan mereka yang kesulitan informasi karena tak tersentuh listrik. Lius Sikone, Kompas TV, Belu, Nusa Tenggara Timur